RUBIANTO RUBI 2020 ke 2022 itu kayak time skip aja, gak berasa kawan-kawan. Sebenarnya gak banyak sih anime tahun 2021 yang gue tonton, tapi inilah beberapa yang bisa gue rekomendasikan buat kalian. Oke, seperti biasa, sebelum gue mulai, harap like dan subscribe channel ini, serta follow akun instagram gue di atrubianto__tube. Dan jangan lupa track piranya, link yang udah ada di deskripsi, supaya gue makin semangat bikin konten kayak gini. Oke, let's go! Link start! Nomor 1 ada Ray Zero Season ke-2 Ini merupakan cerita lanjutan dari Subadrun and the Gang, di mana mereka terjebak di sebuah pengungsian dan tidak bisa keluar dari sana. Di sini si Subadrun dikasih dua pilihan, yaitu menyelamatkan warga desa yang terjebak atau orang-orang yang ada di mansion penginapan tempat Subadrun tinggal. Pilihan yang sulit itu membuat Subadrun harus mati berkali-kali demi mengulang dan memperbaiki semuanya. Di sini juga masih banyak lagi hal-hal penting yang ada di dalam ceritanya, mulai dari masa lalu Emilia dan masih banyak lagi. Namun di sini, waifu sejuta umat kalian si Rem gak ngelakuin apa-apa, sampai satu season. Nomor 2 ada Musoku Tensei Anime yang satu ini merupakan bapak dari semua anime isekai saat ini. Bercerita tentang seorang net pengangguran yang tertabrak oleh truk dan akhirnya berengkarnasi di dunia lain sebagai Rudeus Greerat. Anime ini, bagusnya itu, karakter utamanya gak terlalu dibikin overpower. Melainkan, dia tetap harus menjalani proses kehidupan seperti manusia pada umumnya. Namun dengan masa lalu yang masih dia ingat sebagai seorang net. Selain itu, banyak arti pembelajaran hidup dalam anime ini yang bisa kalian ambil. Bahkan saking bagusnya anime ini, ampe dibuatkan studio khusus hanya untuk menggarap anime yang satu ini saja. Yang gue akuin bagus juga di sini yaitu unsur drama, petualangan, percintaan, serta fanservice-nya itu pas banget. Dan gak dilebih-lebihkan. Nomor 3 ada Tensura Season 2 Nah, kali ini adalah anime lanjutan dari kisah Rimuru Tempes Sang Slam di dunia lain. Di sini ceritanya bakal banyak drama dan hal yang tidak terduka. Namun intinya, di Season 2 ini, Rimuru akan diberikan pilihan sunit karena kotanya diserang dan ada banyak teman-temannya yang meninggal. Di sini, Rimuru terpaksa harus menjadi Raja Iblis kalau gak salah sih namanya. Agar bisa menghidupkan kembali teman-temannya yang sudah terbunuh oleh seseorang. Dan ritual menjadi Raja Iblis ini juga tidak mudah loh. Harus mengorbankan banyak nyawa. Itulah yang menjadi pilihan berat bagi Rimuru Tempes. Nomor 4 ada Tokyo Larvanger. Eh, maksud gue Tokyo Revenger. Anime yang satu ini sempat hype banget di negeri kita tercinta ini. Bahkan banyak banget orang yang mengubah foto profilnya itu jadi Sano Manjiro alias Miki di sosmed mereka. Tapi terlepas dari itu, memang sih anime ini ceritanya itu lumayan bagus. Jadi anime ini bercerita tentang seorang pemuda culun bernama Takemichi yang harus menyelamatkan pacarnya dari pembunuhan. Dia harus kembali ke masa lalu karena hal itu. Namun, kembalinya Takemichi ke masa lalu juga membuat butterfly efek yang mengakibatkan perubahan masa depan. Yang pasti, anime sok preman-premanan ini cocok banget buat kalian tonton. Tapi, andegan jadi anak bandelnya jangan ditiru ya. Nomor 5 ada Wibu Slayer Mugen Train Arc. Kali ini adalah kisah lanjutan anime Wibu Slayer di cerita kereta api Mugen. Gue udah nonton versi movie dan versi seris anime ini. Tapi, yang serisnya gue tonton yang Dapping Indonesia. Dan, wih, cakep banget kualitas grafiknya. Dari segi cerita, walaupun simpel, tapi bagus dan berkesan banget gitu. Ibaratnya, kita dikasih pembelajaran untuk tetap menghadapi kenyataan walaupun sepahit apapun. Dan, bukan hanya itu yang bagus dari anime ini. Di sini juga kita akan dikasih pertarungannya sangat epic dari Akasa dan Rengoku. Hingga, andegan sedih kematian Rengoku si Harsirabara. Pokoknya, keren dah Crack yang satu ini. Oh iya, untuk season keduanya Wibu Slayer ini masih lanjut lho. Tapi, gue tetap menunggu yang ada Dapping Indonesia-nya aja. Nomor 6 ada Fruit Basket Final Season. Memang sih, anime yang satu ini adalah anime khusus cewek. Bahkan, cerita haremnya itu harem terbalik. Yaitu, satu cewek yang dikelilingi banyak cowok. Namun, entah kenapa gue suka aja sama jalan ceritanya. Jadi, di anime ini, bercerita tentang satu cewek bernama Tohru yang kehilangan ibunya dan terpaksa harus tinggal di rumah sebuah keluarga yang bernama keluarga Soma. Jadi, keluarga ini memiliki banyak misteri. Dan itu semua akan terjawab di season final ini. Bahkan, saking bagusnya, season final anime ini sampai mendapat skor 9 lebih di My Anime List. Nomor 7 ada To Your Eternity. Anime yang satu ini gak terlalu hype sih. Cuma dari segi ceritanya, bagus banget. Banyak pembelajaran hidup dan kisah sedih di anime ini. Jadi, anime ini menceritakan tentang sebuah bola kristal yang dijatuhkan ke bumi. Bola itu bisa meniru makhluk apapun sampai akhirnya berubah menjadi manusia. Di sini, makhluk yang bisa kita sebut Fushi atau Imo. Dalam perjalanannya mencari arti hidup, dia akan bertemu banyak orang dengan latar cerita yang berbeda-beda dan pasti mencengangkan. Apalagi story-nya si Gugu tuh mantep. Di sini juga, si Fushi harus berhadapan dengan makhluk bernama Knocker yang siap menyerang kapan saja. Pokoknya, perasaan kalian akan dibuat naik turun di anime ini kayak roller coaster. Nomor 8 ada Ranking of King Anime yang satu ini, dari segi animasinya agak out of the box. Style karakternya itu unik dan juga lucu. Tapi bukan hanya itu yang membuat anime ini keren. Jadi, anime ini bercerita tentang perjalanan seorang pangeran yang tuli dan tidak bisa berbicara serta fisiknya lemah. Yang suatu hari akan menjadi raja terhebat sepanjang masa. Yang gue sukai dari karakter utama anime ini, yaitu si Bochi. Walaupun dia ini dikucilkan dan diremehkan karena kekurangannya, tapi dia tetap berbuat baik kepada semua orang. Walau di belakang dia tetap sedih, tapi dia tidak ingin kesedihannya dilihat orang lain. Selain itu, banyak misteri yang membangunkan juga dari anime ini, yang pasti akan membuat kalian tercengang. Nah, untuk dua nomor terakhir, gue bakal lanjut ke anime movie ya. Nah, nomor 9 ada Violet Evergarden Movie Movie ini adalah lanjutan dari seri Violet Evergarden, di mana akhirnya misteri keberadaan pujaan hati Violet Evergarden terungkap. Kalau sebenarnya orangnya itu masih hidup di sebuah pulau dan berpura-pura hilang ingatan. Kabar itu pun sampai ke Violet Evergarden, hingga membuat Violet Evergarden mencari keberadaan sang pujaan hatinya itu. Namun yang terjadi, malah hal yang tidak terduga di sana, yang membuat kita tercengang. Namun endingnya tetap perfect sih di anime, dan lumayan berkesan buat gue. Nomor 10 ada Evangelion 3's You Pond Time Cerita terakhir dari Evangelion Movie ini benar-benar bagus menurut gue. Dari segi ceritanya, yang banyak pesan moralnya, hingga animasinya yang juga keren. Saking kerennya, bahkan gue sampai kena motion sickness gara-gara animasinya. Banyak hal yang tak terduga dalam cerita yang membuat gue gregetan karenanya. Endingnya juga gak terduga, tapi itu ending terbaik sih menurut gue buat si karakter utamanya yaitu Shinji Ikari. Walaupun gue sendiri agak kurang setuju. Anime ini juga cocok banget buat kalian yang lagi dalam masa-masa down. Soalnya entah kenapa saat gue nonton anime ini dan menghayati maknanya, gue jadi punya semangat lagi untuk melangkah ke depan. Oke, untuk bonus kita kali ini ada Jose, The Tiger and The Fish. Anime ini bercerita tentang kisah cinta antara penyelam handal dan gadis kursi roda. Yang pertemuan mereka itu tidak terduga. Hari-hari suram si gadis yang terduduk di kursi roda menjadi lebih berwarna karena si penyelam handal itu. Namun, suatu kejadian tak terduga membuat si penyelam handal hampir kehilangan mimpinya. Nah disini, gadis kursi roda berusaha keras nih mengembalikan semangat sang penyelam dengan kemampuan gambarnya. Gue gak mau spoiler ceritanya terlalu jauh, seperti apa. Kalian tonton saja, soalnya the best nih movie. Nah, itu tadi, daftar anime terbaik 2021 menurut gue. Jika kalian punya list anime terbaik versi kalian, bisa kok komen di kolom komentar. Beserta alasannya, kok kalian suka sih anime tersebut? Oke, terima kasih udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian jika kalian rasa video gue bermanfaat dan menghigit. Atau lewat buat kalian semua. See you again and bye-bye. Daaaah! Sub indo by broth3rmax